Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Gorontalo menggelar doa dan zikir akhir tahun 2023 di Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo Minggu 31 Desember 2023. Acara diawali dengan tausiah dari Habib Salim bin Abdurrahman Al-Jufri. Pimpinan Majelis Rasulullah SAW Gorontalo itu hadir didampingi Imam Besar Masjid Baitur Rahim Kiai Haji Rashid Kamaro, Penjabat Gubernur Ismail Pakaya, Wali Kota Marten Taha serta Unsur Forkopimda. Masjid Agung nampak penuh karena menghadirkan aparatur sipil negara Pemprov dan Pemkot. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jamaah mulai berdatangan memadati masjid dan melaksanakan sholat isya berjamaah. Ismail menilai doa bersama lebih baik dilakukan di akhir tahun selain untuk mengisi spiritualitas warga, kegiatan semacam ini bisa mereduksi aktivitas hura-hura sambut tahun 2024. Usai pelaksanaan zikir, Penjagup Gorontalo melakukan peninjauan posko pengamanan Natal dan Tahun Baru di Simpang 5 Telaga Kabupaten Gorontalo. Penjagup Ismail menyebut, dari pemantauan situasi malam pergantian tahun di lokasi tersebut terlihat cukup aman. Ia berkata tidak ada hal-hal yang justru membawa dampak kerugian terhadap masyarakat. Saya mengimbau kepada masyarakat, dalam merayakan pergantian tahun, kita tetap perhatikan keselamatan dan juga ketertiban. Sehingga kita menyambut tahun baru dengan kondisi daerah yang aman, tidak menjadi hal-hal yang justru membuat masyarakat Gorontalo dirugikan. Di tempat yang sama, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Angesta Romano Yoyol melaporkan untuk menciptakan situasi kondusif tersebut, ia menyiagakan 1.800 personil di beberapa titik pengamanan. Beberapa di antaranya adalah hotel, kawasan Menara Limboto, serta tempat-tempat wisata. Kegiatan peninjauan tersebut diawali dengan pertemuan bersama Kapolri, melalui virtual meeting, untuk memaparkan kondisi malam pergantian tahun di daerah. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada petugas pos pengamanan yang telah bersiaga selama Nataru. Petugas keamanan yang menerima bingkisan tersebut secara simbolis, diantaranya petugas kesehatan, PMI, Babinsa, dan Satpol PP. Ada juga siswa yang tergabung dalam Organisasi Pramuka dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana, Lalu Lintas, Angkutan Jalan, atau LLAJ. Terima kasih.